Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, balik lagi bersama saya Yusuf Furyanto di channel Newon Anime Oficial Oke, jadi pada video kali ini saya akan bahas mengenai tiktok ya Jadi guys, di tiktok itu ada fitur baru, yang namanya adalah portal waktu ya Nah, goyangkan untuk mengacak ya Jadi ketika kita klik atau goyangkan ya disitu kita akan menampilkan foto ya, foto lama kita foto random ya ya, kayak kenangan masa lalu gitu ya dan intinya nanti akan muncul foto-foto random dari situ ya, dari fitur tiktok ini Nah, jadi disini saya sebagai pengguna tiktok itu agak kurang nyaman gitu ya dengan adanya munculnya bagian itu Nah, saya akan bahas gimana cara untuk menghilangkannya ya, atau menaktifkan fitur portal waktu Nah, apakah bisa atau enggak dan bagaimana caranya jadi teman-teman bisa tonton aja video ini sampai akhir ya sebelum kita lanjut, jangan lupa guys untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya Oke, kalau misal cara ini belum berhasil bisa cek di video terbaru ya Oke guys, terima kasih yang udah support dan mungkin langsung aja untuk kita ke video pembahasannya Oke, jadi guys disini saya akan jelaskan sedikit ya sebelum lanjut ke pembahasannya Oke, jadi portal waktu itu merupakan salah satu fitur baru dari tiktok yaitu untuk melihat foto-foto ya dari tiktok ini ya itu biasanya fotonya itu foto lama atau foto random ya Nah, terus gimana untuk menaktifkannya atau menghilangkannya ya Nah, saya sebelumnya telah mencoba berbagai macam cara dan saya juga sempat untuk searching di youtube di google dan di tiktok ya itu sementara ya saat ini masih belum ada fitur untuk menaktifkan fitur ini jadi yang harus kita lakukan adalah tunggu menunggu update ya Nah, jangan lupa pastikan teman-teman sudah update aplikasi tiktok ke versi terbaru ya kenapa kalau kita tidak update ke versi terbaru nanti ketika ada perbaikan ya atau fitur untuk menaktifkannya kita tidak bakalan dapat jadi wajib versi terbaru ya Nah disini saya sudah pakai fitur terbaru apa, versi terbaru tapi untuk sementara saat ini masih sepertinya masih dikembangkan ya atau diperbaiki oleh pihak tiktok ya karena harusnya disini ada fitur untuk menaktifkannya ya tapi tenang aja disini pasti insyaallah ada ya gak mungkin tiktok akan ya gak nyamanin orang gitu ya pasti fiturnya lengkap hanya saja ini belum optimal ya jadi masih tahap pengembangan update ya fitur terbaru jadi yang harus kita lakukan adalah menunggu update aja kalau teman-teman ingin mendapatkan update ya mungkin bisa dipercepat lagi teman-teman bisa melakukan adalah laporan ya untuk bantuan ya jadi disini ada menu dukungan atau laporkan masalah jadi teman-teman bisa laporkan masalahnya dan teman-teman bisa meminta dukungan ya untuk meminta bantuan ke pihak tiktok ya bisa teman-teman screenshot bagian sini ya screenshot ya terus tunjukin aja di bagian menu itu atau bagian itu ya nah jadi untuk kata-katanya ya mungkin kita bisa menggunakan bahasa yang sopan pertama halo tiktok ya saya adalah username ini ya dari akun tiktok ini saya ingin meminta bantuan untuk menghilangkan fitur portal waktu di akun saya nah seperti itu kalau semisal pihak tiktok menjawab bahwa ini masih pengembangan ya atau fitur baru jadi memang kita harus tunggu ya tapi kalau memang kesalahan dari akun kita mungkin ada sebuah menu hasil ya nanti teman-teman bisa konfirmasi tanya lagi sama pihak tiktok ya tapi setelah saya cari-cari emang bener-bener belum ada ya guys ya tapi kalau semisal teman-teman udah nonton lama dari video yang telah saya upload ini kemungkinan bisa ada jadi santai aja kawan ya santai aja gak usah khawatir ini memang di semua akun setelah saya lihat-lihat ya ganti-ganti akun ternyata sama aja ini masih ada ya jadi ini fitur baru jangan khawatir ya nah seperti itu oke guys jadi mungkin untuk video kalian segini aja kurang lebih itu adalah pembahasannya ya gak perlu lama-lama ya karena kurang lebih seperti itu ya jadi bagi teman-teman yang mungkin masih risih ada menu itu kita anggap aja biasa gitu ya anggap aja seakan-akan gak ada atau anggap aja itulah video kita ya gitu ya oke jadi jangan khawatir kalau semisal muncul terus ya nah teman-teman bisa cek-cek di menu-menunya ya siapa tau kan udah muncul ada update ya teman-teman bisa perbarui versinya jangan lupa oke untuk video kali ini mungkin segini aja guys terima kasih yang udah nonton video ini real sampai here kalau informasi ini bermanfaat jangan lupa untuk klik tombol like subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian ya oke guys terima kasih yang udah support channel ini sampai jumpa di video selanjutnya maaf ya dari salah kata saya Yusuf Pernyanta terima kasih bye-bye see you next video guys see you next video